Selamat malam, salam, salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Onsanti Om Nano Budaya, salam kebajikan Perkenalkan nama saya John Lee Stewart, Penaonde Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang Para regal gugatan perselisihan hubungan kerja Yang kita pelajari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Perselisihan hubungan kerja terjadi antara karyawan dengan perusahaan Banyak faktor yang menyebabkan Terjadinya perselisihan hubungan kerja tersebut Yang paling sering terjadi Yaitu perselisihan mengenai pembayaran upah Karyawan dan atau pemutusan hubungan kerja Bisa disebut atau dalam kurung PHK Jika terjadi perselisihan hubungan kerja Jika terjadi perselisihan hubungan kerja dan tidak bisa diselesaikan antara kedua belah pihak Maka akan dibawa ke pengadilan hubungan industrial Atau disingkat PHI PHI ini merupakan peradilan khusus Yang berada di pengadilan negeri Jika salah satu pihak keberatan Dengan putusan PHI ini Maka dia akan mengajukan Dia akan mengajukan upaya hukum kasasi Untuk PHI Hukum acaranya mengatur Mengatur secara khusus Terhadap putusan PHI Hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi Tidak seperti peradilan umum yang harus melakukan upaya hukum banding Kemudian baru kasasi Namun upaya hukum kasasi ini pun diwatasi Tidak semua perselisihan hubungan industrial Dapat dimohonkan kasasi Ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini Yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2004 pasal 110 Dalam undang-undang ini Menyatakan hal perselisihan hak dan perselisihan PHK Yang dapat mengajukan kasasi Bagi para pihak Atau kuasanya yang ingin mengajukan upaya hukum kasasi Maka mereka Harus mengajukan perumohonan kasasi Selambat-lambatnya Adalah 14 hari kerja Seperti itu peradilan umum Seperti di peradilan umum Setelah mengajukan permohonan Permohonan harus membuat memori kasasi Memori kasasi memuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan Diajukannya kasasi Perlu kita Perlu kita sebagai para regal mencatat Dan mengingat untuk kemudian kita dapat Mengingatkan advokat Jika kita nantinya bekerja di bawah advokat Bahwa tanggung jawab Bahwa Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 40 hari kerja Jangan sampai Jangan sampai karena kita tidak memperhatikan Tenggang waktu tersebut Maka kepentingan atau hak lain kita Tidak dapat kita perjuangkan Terima kasih Demikian pemahaman saya Tentang para regal gugatan Perselisian hubungan kerja Salam Sekian dan terima kasih Sampai jumpa